Ada orang jubah hitam, dikuplukin, dan dia jangan menunduk, merinding Hai guys, welcome back to my channel, kembali dengan aku Oci Nah kali ini aku akan membahas sebuah cerita horor atau pengalaman pribadi suami aku langsung ya Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Biar aku bisa menceritakan berbagai hal yang ada di Indonesia, di luar negeri, dan dimanapun berada ya guys Dan kalau teman-teman ingin mengirimkan cerita ke aku, boleh ya kirimkan ke email aku di bawah ini ya guys Catet ya Oke langsung aku hadirkan suami aku disini ya guys Oke sekarang udah ada hadir suami aku Nah disini suami aku akan menceritakan pengalamannya di waktu SMP Ada pengalaman apa, silahkan Pak dicertain Oh waktu SMP ya, waktu SMP itu ada pengalaman Horor ya? Horor, jadi waktu itu ada acara Biasanya dulu waktu SMP atau SMA ya guys Kan suka ada acara OSIS LDK ya LDK itu latihan dasar kepemimpinan Khusus anak-anak OSIS biasanya Itu kelas berapa waktu itu? Waktu itu SMP kelas 2 Kelas 2 SMP? Kelas 2 SMP Terus? Kebetulan masuk OSIS abis itu kita dapet acara LDK Gunungnya disebutin boleh gak sih? Jangan, jangan, jangan nanti daerah pemilikah sana takutnya Cortes Cortes kayak kita, shy Gak apa-apa ya, beli bot ya Jadi daerah gunung di Jawa Barat ya Itu gunung wisata juga sebetulnya Cuman memang karena lagi apes kali ya Karena lagi apes ya Jadi kita sampai sana sore itu ada cara kita ke Curug Biasanya kan kalau kita ke Pegunungan Kita pasti ada jalan ke Curug tuh Nah dari Wisma ke Curug Pasti teman-teman kalau daerah Jawa Barat Dan sekitarnya pasti pernah ke situ Gak mungkin gak Dari Wisma kita jalan ke Curug tuh Ingat banget Gue jalan Aku jalan jam 4 sore Udah gapapa, panggil gue aja gapapa Ingat banget Jalan jam 4 sore Bada Asar ya Habis Asar kita jalan ke atas ke Curug tuh Nah ternyata celaca itu udah Kita jalan lumayan jauh sih 2 kilo-an kalau gak salah Dari Dari Wisma tuh Wisma Ya 1 kilo atau 2 kilo Itu kan kalau jalan kaki lumayan ya Apalagi manjak gitu Tapi setiap pos posnya ada penjaganya gak? Kan biasanya kan ada pos pos Biasanya ada pos 1 pos 2 Posnya udah kayak rada terbengkalai gitu Berarti gak ada yang jaga ya Gak ada yang jaga ya Gak ada yang jaga Ada yang jaga di pos paling depan Udah Dimana-mana emang pasti mas hal paling depan sih guys Gitu Terus Itu berapa orang? Berempat? Rombongan kamu Rombongan tuh hampir 100 orangan 100 orang Nah itu ada geng-gengnya gak kamu? Ada 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 kelompoknya Bukan geng sih kelompok guys Ya ada misalkan 100 orang tuh dilebasin Kita jalan sama sahabat-sahabat kita lah Boleh gitu Ya biasalah anak SMP dulu Jaman dulu kan ada geng-gengan ya Ah Terus Ada geng-gengan gitu Yaudah kita naik tuh Kita naik sampai curug Kebetulan Kita ternyata Delaynya parah tuh Jalannya terlalu lama Sampai curug tuh setengah 6 Harusnya perkiraan Kamu tuh Nyampe nya jam berapa? Jam 5 Jam 5 Harusnya atau setengah 5 ya? Bilinya kenapa? Bilinya ya karena acara ngaret Udah gitu Harusnya kan Kita Naik itu Bener-bener Pas jalan itu setengah 4 Sampai sana setengah 5 Estimasi 1 jam kan Kan ada curug Ada air terjun Kita nyebur kan Set set Udah Nah abis itu Kebetulan maghrib jam 6 Apa Udah mau maghrib jam 6 Kita sampai setengah 6 Kita bentar doang Disuruh guru-guru kan Ayo ayo kita udah Turun 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 Yaudah akhirnya Kita turun tuh Guys Kita turun Gue turun Rame-rame ya 100 orang tuh ya Abis itu Azan maghrib Kita turun Itu rame tuh 100 orang Ingat banget tuh rombongan Kita jalan 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 Cuman gak tau kenapa ya Kayak rasanya kayak mimpi gitu ya Kok mimpi? Maksudnya kayak mimpinya tuh gini Jadi kita lagi jalan 100 orang Terus Aku tinggal segini gitu Maksudnya yang tinggal segini tuh berapa orang Cuman empat Kamu berempat doang? Bilangannya udah pada ilang? Udah gitu aku gak sama gengan aku lagi Itu kamu jangan-jangan dibawa alam lain atau gimana sih? Gak tau gak ngerti sih Yang jelas Toto Kabut Maghrib Hujan Hujannya makin jelas Kita hujan-hujanan Toto Kok tinggal berempat? Gak rame udah pada ilang? Ilang 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 semua Terus? Jadi aku bertiga cowok Satu cewek Cewek paling cantik lah gitu di SMP Sekarang udah jadi Salah satu istrinya artis ya Istrinya selebritis ya Selebritis sinetron Adalah inisial N lah Siapa? N Inisial Inisial aja Jangan aja disebutkan Yaudah abis itu Kita jalan tuh tinggal berempat Pokoknya aku Inisial N R sama A AZ Aku kan AM berarti ya kan AZ sama R Yaudah tuh Gak tau kenapa Kita cuma punya center satu Emang tadinya? Ada? Tadinya kan kita kan Dikirainnya kan sama guru-guru Udah ada kan Hmm Sama guru-guru Kita rame Untungnya sih Kalau masih Si inisial R ini Bawa center Seinget aku tuh Apa R atau AZ Itu lupa Karena itu udah gelap banget guys Gak ada Gak ada Gak ada Cahai Itu jalan-jalan aja Cangangnya si ngeges Rame-rame lagi Ngulung-ngulut Lah kok 3 berempat? Gitu Kita jalan Terus Inisial N ini Cewek ini Ketakutan kan Oh Emang Kenapa? Gelap Udah gelap hujan Cewek ini Inisial N Toto Nangis Kan serem ya Terus Gimana sih Kita di hutan gitu Di pegunungan Toto ada Temen kita Cewek nangis Nangis apa dia? Nangis Katanya ngeliat Neliat Pocong terbang Di sebelah kiri Terus? Terus Lah Toto nangis Ya kita juga horror juga Kalau aku tuh bukan pocongnya Cuman horornya Denger tangisannya dia Kayaknya horor aja gitu Waduh jangan sampai keserupan nih Terus tuh kita hibur Gue ngeliat kuntilanak Katanya inisial N Dia doang ngeliat Mungkin karena ketakutan kali ya Iya Liat deh Kalau aku udah Ah udah lah Gak usah ngeliat Liat jalan Lela Berarti ngeliat cuman Cewek tadi ya Iya Dia ngeliatin pocong terbang Lelangat Iya Kayak gitu-gitu Tiba-tiba Ini Ini Gue sampe sekarang merinding sih Gue inget banget tuh Inget banget guys Jadi Kita lagi jalan Itu gelap banget Dan ada jalan sebagi dua Kanan sama kiri Terus? Kalau yang kanan Inget tuh ada tali rapianya Aku nyat banget Ada tali rapian ngebentang doang dikit Kanan sama kiri ya? Kata si inisial N Ih kemana ya? Terus kata si inisial N Biasanya mah jalan yang terbaiknya nih kanan Dengan polasnya gitu Terus Terus Gak tau deh Udah tungguin aja Santai Santai dulu deh Gitu kan Santai dulu Abis itu Kita duduk dulu Inisial N itu Nangis Kejel kan? Nangis Kejel Udah udah berdiri Berdiri Udah jangan duduk Udah lu Lu liat Liat kita-kita aja Jangan liat kanan kiri Tapi gak lama Ingat banget tuh Dari belakang Ketemu Gak tau ini cowok atau cewek Gak ngerti deh Itu Ini plot twistnya guys ya? Apa? Itu Gak ngerti cowok atau cewek Dan Aku tuh lupa banget Lupa banget Suara dia lebih ke cowok atau cewek Ada orang jubah hitam Dikuplukin Dan dia jalannya nunduk Merinding Dari belakang tuh Dan dia jalannya nunduk Gak bawa senter lagi Terus? Udah gitu jalannya agak cepet deh Dan dia gak bisa Gak bilang misi Terus? Ini ngapain? Terus? Inisial R ini Terus? Inisial R ini Eh udah orang tuh Dari belakang Kita bingung nih Jalannya kebagi dua Terus Si R ini kan orangnya Betawi banget Dan dia Ya cepat seplos lah Iya Terus Eh Oh iya bang Panggil? Iya dipanggil abang dia Terus? Cuman Aku gak ngeliat mukanya Terus? Ketutupan deh Gelap semua Kayak gak ada mukanya Terus Dia sambil nunduk Oh iya bang Dari mana bang? Dari atas? Oh dia mau jawab Iya Terus? Dari atas Cuman jawabnya tuh sambil nunduk Dan jawabnya tuh polos Dari atas Dari atas Dari atas Dari atas Cuman dari atas Sambil jalan tuh Dari belakang Tapi cepet jalannya Agak cepet Terus Terus kita agak minggir Bang kita bingung nih Jalan nya kemana ya? Kata si Inisial R Terus Terus Abis itu Kata orang jubah hitam itu Ikutin gua aja Oh yaudah bang Kata si Inisial R Yaudah bang bentar Temen gua masih ini Yaudah ikutin aja Gitu Gak ada negor Ikutin aja deh Ikutin aja bang Gak ada Cuman polos aja Terus dia jalan cepet banget Kita gak bisa jalan cepet Karena Inisial N nih Masih agak-agak nangis gitu Lemes Kayak mau pingsan gitu Kita gak bawa air lagi Akhirnya Ini suara motor ya Memang kurang ajar tuh motor Baklum guys Kita rumahnya pergi jalan Bentar Matiin dulu Lanjut ya guys Karena tadi motornya berisik banget Terus Terus Ya tuh abis itu Inisial N ini gak bisa Dia duduk gak bisa jalan gitu Lemes Dia mau jalan R bilang gini Eh Lu tunggu sini ya Nah Inisial R ini kan Dia lari cepat ya Dia lari cepat di sekolah Eh lu tunggu sini ya Gue kejar dulu tuh orang Cepet banget Dah hilangnya Terus Terus abis itu Eh lu kada tunggu sini ya Gue kejar dulu orang N Wah lu ngapain ngejar tuh orang Udah kita jalan aja ikutin dia Enggak gue pengen tau pastinya Udah lu tunggu sini ya 15 atau 20 menit Tau-tau si R itu balik Ada suara langkah kan Ah nih kayaknya Doi nih Terus Dia bawah senter ada cahaya gitu Wah iya gini Wih gila Gue udah cari Gak ketemu Padahal gue udah lari kenceng banget Gue kejar gak ketemu Terus Terus Serius lu Iya gak ketemu Gue udah kenceng banget Set Lu lama banget Tidak Kata si Inisial R Gimana gue cepet banget Set Gue lama Berasa lama banget Sumpah Nungguin lu doang nih Ini udah lama sebegini nih Ini cewek Lu gimana Akhirnya Kita jalan Kita jalan Udah ikutin aja Ini senter gue bawa Udah lu bopong tuh si Inisial N Kata si R Iya nih gue bopong nih berdua Sihirnya Dengan perjalanan yang lama banget kita berasanya Kita cuman berempat Akhirnya sampai pos pertama Oh ini sampai di bawah ya Sampai di bawah ya Sampai di bawah Terus Sampai pos pertama Dan baru tuh Apa guru-guru ada salah satu guru Abang yang lain mana Yang lain Gak tau pak Saya tau-tau cuman berempat Terus Masih banyak pak Masih banyak nih yang belum Masih Ada kemana ya Ya tungguin aja pak Nanti juga ini Terus Tungguin aja Ya udah Akhirnya Ya udah kamu 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 Langsung ke Wisma deh Kita ke Wisma tuh Pas ke Wisma Terus kita Terus kita Suruh Rapi-rapi ya Cuman Sebelum rapi-rapi Sebelum ke kamar Kita ngumpul di Aula gitu Di Wisma Tau-tau si initial end ini Keserupan Iya Ternyata di bawah ya Iya keserupan Ternyata Nempelin gitu Keserupan Dan Aku gak tau tuh keserupannya apa Karena langsung di bawah sama guru Takut ya mungkin Guru-guru Takutnya anak-anak yang lain Banyak yang ngeliat Takutnya Palah tambah takut Yang lain Makanya langsung dibawa ke ruangan Ingat banget tuh Sama Guru agama Guru Al-Quran Itu Apa Disadarin gitu udah Dikasih teh hangat Cuman agak ditinggirin aja Jangan sampai ketahuan Keserupan Wah Gak ngerti dah keserupan apa Terus Dia keserupan Aduh gue mandi aja dah Aku Gimana ya Bukan yang gak mau ngurusin orang sih Cuman juga udah Capek Terus udah Rada takut-takut gitu kan Udah gue mandi aja lah Udah gue mandi Udah Gitu aja Udah Udah gitu aja abis itu Fine-fine aja Udah Intinya Pesannya dia Dia kenapa gitu Ada apa gitu sebelumnya Ngapain itu Si N itu Gak ada sih Gak ada sih Gak ada sih Cuman kalo Ada Cerita Yang lebih ekstrim Dan nyata Pas jaman SMA Ini kan jaman FSMT Next ya Next Nanti yang jaman SMA Itu lebih ekstrim Dan itu nyata Dan sama Cuman Bukan di pegunungan Cuman Pas SMA itu Dicuruk Salah satu curuk Di daerah Jawa Barat Pasti temen-temen juga pernah kesana juga Kalau tadi kan Gunung Gunung kita kecuruk Kalau ini kita kecuruknya aja Oh Next ya guys Jangan lupa Subscribe Like and comment Dan share ya Oh iya Sebelumnya jangan lupa Kalau ada yang mau diceritain ke aku Kirim aja Ke email aku ini bawa ini ya guys ya Jangan lupa follow aku juga Di Instagram TikTok Dan Sosmed lainnya Bye bye